Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu 5 April 2023 menyebut bahwa hubungan Amerika Serikat dan Rusia tengah dalam krisis yang berat. Putin menuduh dukungan Washington untuk protes Ukraina pada 2014 yang menyingkirkan paham pro-Kremlin menjadi penyebab utama operasi militer khusus saat ini di Ukraina. Uaranya, pasal. Bagaimana melakukannya mengontrolkan pengatang perhormatan juridik. Ketika kamu menarik. Ayah, kamu tidak memulai ninety-pun? Sebenarnya, kamu tidak mengatakan paham. Tidakwa, Tidak boleh mengatakan bahwa alias belgantan Amerika-Datang. Ia ticum ini. Baksudnya, ticum ini, ticum ini, ketakutan dan selesap dikrisis daripan utama para waktunya untuk perubahan Kini terasepannya berat tentang ketika untuk perubahan di Indonesia melakukannya. Berbicara dalam sebuah pertemuan di mana ia menerima mandat diplomatik dari duta besar 17 negara termasuk Amerika Serikat. Secara tersirat, Putin meminta Amerika Serikat untuk tidak mencampuri urusan-urusan di negara lain. Putin juga mengeluhkan hubungan dingin antara Moskow dan negara Skandifanya, Denmark, dan Norwegia yang kini bergabung dengan sanksi barat terhadap pertempuran Rusia di Ukraina. Putin meminta semua pihak untuk mendukung seruan Moskow untuk penyelidikan internasional independen atas ledakan September lalu yang merusak pipa Nord Stream yang dibangun untuk membawa gas Rusia melintasi Laut Baltik ke Eropa Barat. Terima kasih telah menonton!